Kasus parodi laku kebangsaan Indonesia Raya masih bergulir hingga kini. Pihak Peresim Pori telah meminta kepada pihak Polis Diraja Malaysia atau PDRM agar dapat membawa tersangka kembali ke Indonesia. Namun permintaan ini belum mendapatkan respons. Tersangka perinisial NJ 11 tahun diketahui saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh PDRM terkait dengan kasus ini. Diikutin Petribunews.com, Senin 4 Januari, Gapak Penum Humas Pori, Kompes Pol Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat agar tersangka NJ dapat diserahkan ke Polri. Namun Ahmad menyebut, hingga kini PDRM belum memberikan jawaban. Permintaan Polri ini lantaran tersangka merupakan WNI dan masih di bawah umur. Seperti diberikan sebelumnya, masyarakat dikejutkan dengan beredannya video yang berisi lagu Indonesia Raya yang diparodikan. Dalam video tersebut, titik lagu diubah dengan menggunakan kata-kata tak pantas dan menggunakan logat Melayu. Video ini diunggah oleh akun yang menggunakan bendera Malaysia sebagai foto profilnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direkturat Tindak Bidana Cyber Polri bersama polis di Raja Malaysia, diketahui pelaku berjumlah dua orang. Hal yang menunjukkan, ternyata keduanya merupakan WNI dan masih di bawah umur. Kedua pelaku ditanggap di Cianjur, Jawa Barat, dan Sabah Malaysia. dan Jawa Barat, dan Jawa Barat, dan Jawa Barat, dan Jawa Barat. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton